Pemirsa berhati-hatilah bagi Anda, para pemilik toko yang sering menjaga konter sendirian. Kali ini modus pelaku kejahatan semakin beragam. Salah satunya adalah berpura-pura jadi pembeli padahal berniat untuk mencuri. Seperti informasi berikut ini. Pelaku pencurian ini dapat hadiah bogem mentah dari warga perumahan Taman Podokcati, Sidoarjo yang emosi dan geram. Ia kepergok mengambil telpon genggam milik seorang pegawai apotek. Awalnya pelaku berpura-pura hendak membeli obat ketika korban lengah, BF yang juga dikenal sebagai preman pasar, langsung mengambil handphone korban. Namun karena korban berteriak minta tolong, akhirnya pelaku bisa dibeku keluarga. Di hadapan polisi, BF mengaku mencuri handphone untuk foya-foya. Modus pura-pura hendak berbelanja juga dicalankan pemuda yang satu ini. Awalnya ia meminta pemilik toko kelontong untuk mencarikan barang yang ia minta. Lalu tiba-tiba, ia mengeluarkan parang dari balik jaketnya dan langsung menyerang penjaga toko. Korban yang ketakutan terpaksa merelakan HP miliknya. Namun berkat rekaman CCTV ini, aparat gabungan dari Resmopolda Sulsel bersama Polsek Mamajang langsung membekuk dua pelaku, yakni IM selaku eksekutor dan AP sebagai joki motor. Kedua pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melakukan perlawanan saat diamankan. Menurut polisi, aksi para pelaku ini memang sengaja berkeliling mencari toko kelontong atau warung yang masih beroperasi hingga malam. Mereka menggunakan modus berpura-pura membeli rokok sebelum merampok di TKP. Tim Liputan CNN Indonesia